Hai, jumpa sama Om Yahya di channel Okitu Doang. Lihat, ini ada ROG Phone 5S yang Om pegang. Dan perhatikan di sini ada dua jendela dalam satu layar. Memang kebanyakan smartphone-smartphone keluaran terbaru mendukung penggunaan split window seperti ini. Nah, pada ROG Phone 5S, cara untuk mengaktifkan split window seperti ini akan saya tampilkan pada tutorial berikut ini. Mari kita simak. Buka terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang nantinya akan ditampilkan menjadi split screen atau split window. Misalnya ini Google Chrome. Kemudian tampilkan recent apps atau daftar aplikasi yang terakhir dibuka. Pada recent apps tersebut, tentukan aplikasi yang akan ditampilkan di jendela bagian atas. Lalu ketuk ikon aplikasinya. Pada menu yang muncul, ketuk multi window. Sekarang pilihlah aplikasi yang akan ditampilkan pada jendela bagian bawah. Nah, tampilan layar sekarang telah terbagi menjadi dua buah aplikasi. Porsi masing-masing jendela bisa ditentukan dengan menarik garis yang ada di tengah itu ke atas atau ke bawah. Untuk menutup salah satu aplikasi, tarik garis tengah hingga menyentuh bagian atas atau bagian bawah layar. Oke, begitu caranya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ke channel Om. Oh, gitu doang.